hai 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 brothers 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 and sisters Balaik dan selamat di Lair Faih salam ya okra lagi kita permobiljenan kali ini kita mau menjawab gitu ya ada yang tanya mengenai transformer akses kode nah itu untuk apa karena kemarin kan sudah ada event transformer fase ketiga atau fase akhir jadi langsung saja kita masuk ke event transformernya ini ya, tinggal 5 harian lagi nah yang ditanyakan itu ini loh, transformer akses kode nah ini gunanya untuk apa kalau kita cek di keterangannya ini kumpulkan transformer akses kode dan tukarkan item untuk mendapatkan transformer pass nah gitu ya transformer pass itu apa? ini sebelah digunakan untuk melakukan draw hadiah di event gaca transformer nah dan 2 item ini akan dihapus saat event berakhir, jadi kurang 5 hari lagi, transformer pass pass itu untuk ngedraw secara gratis atau dikatakan token gitu ya token draw gratis kalau normal kan kita pakai diamond ini ya ada yang 100 ada yang 1000 gitu ya kalau dibulatkan nah dengan transformer pass nanti kita bisa itu ngedraw secara gratis terus ngedraw secara gratis terus ngedraw secara gratis dari akses kode ke transformer pass gimana mas gitu ya disini ada keterangannya gitu ya nah ini ya 30 akses kode dapat tukarkan dengan transformer pass 1 gitu ya jadi 30 akses kode nanti sama dengan 1 transformer pass gini ya ini ya ada keterangannya disini kok ya nomor ini ya nomor 6 nomor 6 nomor 6 skin duplikat akan dikonversi menjadi transformer akses kode ya terus setiap 30 transformer akses kode akan dikonversi secara otomatis menjadi 1 transformer pass nah gitu ya nah nanti kalau transformer pass nya gak digunakan akan dikonversi menjadi 3 rare skin fragment ini nanti teman-teman cek aja transformer akses kodenya udah berapa nanti akan dikonversi secara otomatis ke transformer pass nah kalau udah punya transformer pass kita bisa ngedraw itu secara gratis nanti disini disini ya itu ada tandanya nah disini tuh ada tandanya nanti lambangnya kayak sama kayak ini kalau ini kan masih diamond lambangnya untuk ngedraw nanti tambangnya eh tambangnya lambangnya berubah jadi warna hijau biru kotak gitu sama kayak ini lambangnya gitu ya udah paham ya jadi ya apa kegunaan transformer akses kode gitu ya ya wis mantep banget terima kasih matur suwut salam lagi oke bye 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 Terima kasih.